Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan nafiat dan dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman, kembali lagi dengan Ustadz Andri di pembelajaran MMQ Membaca, Menghafal, Al-Quran Video kali ini kita akan mempelajari metode farhati jilid 4 Silahkan teman-teman diperhatikan dan selamat menyaksikan Oke teman-teman, kali ini kita akan mempelajari metode farhati jilid 4 halaman 1 Nah teman-teman, di halaman 1 ini kita akan membahas tentang cara membaca lam sukun Jika teman-teman membaca lam sukun, maka lam sukunnya harus terdengar jelas Tanpa dipantulkan serta tidak ditahan Jadi silahkan teman-teman perhatikan, Ustadz akan contohkan cara membaca lam sukun di halaman 1 ini Oke Ustadz awali dengan membaca ta'udzan basmala A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Oke Ustadz akan contohkan kalimat atau bacaan di atas lebih dahulu ya Nah disini teman-teman, lamnya tidak dipantulkan ya Tidak membacanya seperti ini Tidak seperti itu Dan tidak ditahan juga Nah teman-teman, tidak seperti itu ya Jadi membacanya seperti yang Ustadz tadi sudah contohkan Oke Ustadz akan lanjut mencontohkan bacaan-bacaan di barisan pertama Sekarang barisan kedua Yalfazhu fa'altu ja'alna Oke sekarang barisan ketiga Tilmizun wildanun zilmanun Oke sekarang barisan keempat Alhamidu 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 Al-qabidu bisultanin sad Sadaqallahul azim Alhamdulillah teman-teman, bagaimana? Mudah kan? InsyaAllah semuanya pasti bisa Semoga dengan menonton video ini Teman-teman bisa mudah membaca jilip farhatinya Oke teman-teman silahkan berlatih dan mencoba Sekian dari Ustadz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh